Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Lebih baik Jokowi mundur daripada Indonesia makin babak belur Para intelektual heran, Presiden Jokowi masih saja gigih Mempertahankan kekuasaan di tengah krisis wabah COVID-19 Seharusnya Jokowi ini bersikap negarawan Sebagaimana para pendahulunya Soekarno, Suwarto, Habibie dan juga Gusdor Dimana mereka legowo dengan membuang ego mereka demi keselamatan bangsa Keempat tokoh itu yang menghadapi krisis politik Dimana mereka menciptakannya sendiri Akhirnya memilih meninggalkan kekuasaan Demi mencegah jatuhnya korban yang lebih besar Dan menjaga keutuhan NKRI Krisis yang tercipta sekarang sebagian besarnya Merupakan andil dari rezim Jokowi Yang sejak awal lalai dalam menangani COVID-19 Dan selanjutnya Mengeluarkan belai-belai sesat yang menyebabkan Corona menyebar dengan cepat Korban jiwa, sosial dan ekonomi pun bertambah besar Nampak jelas Jokowi tak punya kemampuan menanggulangi pandemi ini Maka mulai bermunculan saran dari parpol dan juga publik Agar Presiden melakukan reshuffle kabinet Bagaimanapun saran ini keliru Karena berasumsi sumber masalah ada pada kinerja Dari para menteri yang tidak maksimal Memang kita ini terkesan para pembantu Presiden Tidak becus bekerja atau salah ngomong Namun karena terjadi berulang kali dan dibiarkan Maka yang bisa disimpulkan adalah ketiadaan leadership dari Presiden Dan karena Presiden tak punya visi Para menteri pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Bahkan Presiden sendiri yang kerap melontarkan statement Yang sangat membingungkan rakyat Kebohongannya pun sudah tak terhitung banyaknya Dus, yang harus dilakukan adalah Mengganti Presiden bukan merombak kabinet Hal ini juga yang didesakkan oleh Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIB Mereka meminta Jokowi untuk mundur Bukan semata-mata didasarkan pada inkomotensinya dalam menanggulangi Corona Tapi juga akumulasi kebijakan rezim Selama lebih dari 5 tahun yang tidak pro-rakyat Dan juga membahayakan NKRI Mereka mencatat sejumlah blade yang tidak memihak pada rakyat Sebaliknya hanya menguntungkan para Taipan dan investor China Sebut saja Omnibus Law Merpu Nomor 1 Tahun 2020 dan RUU Minerba Sementara RUU HIP yang tidak memasukkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1566 Sebagai konsideran yang dipandang membuka jalan bagi munculnya PKI secara legal Mereka juga kecewa atas membanjarnya TKA China ke negeri ini Terkait dengan Corona APIB juga menilai Indonesia merupakan negara yang paling buruk di dunia dalam menanggulanginya Selain kebijakan yang simpang siur dan tumpang tindih juga tidak konsisten PSBB diterapkan tetapi bandara, mall, dan pelabuhan dibuka Juga diadakan konser musik dengan mengabaikan fisikal dan juga social distancing Jokowi sendiri sudah lempar handuk dengan mengajak rakyat berdamai dengan Corona Semua ini membuat penanganan COVID-19 akan berjalan lama dan tidak menentu Sehingga keselamatan rakyat, ekonomi, dan negara terancam karena menimbulkan keresahan sosial yang meluas APIB pun berpendapat ini merupakan perbuatan tercelah dan sebuah pengkhianatan terhadap negara Karena itu Jokowi harus dimintai bertanggung jawaban Sementara itu, hasil survei lembaga Indobarometer Bekerja sama dengan Puslit Bank Diklat RRI Yang dirilis pada 26 Mei yang lalu Menunjukkan mayoritas rakyat tidak kuas dengan kebijakan resim Menanggulangi Corona, kemiskinan, dan juga pengangguran Survei ini dilakukan pada 12 sampai dengan 18 Mei di 7 provinsi Yaitu Jabar, Banten, DKI, Jateng, Jatim, Sumud, dan juga Sulsel Tak kurang dari 53,8 persen rakyat tidak puas dengan kebijakan resim Jokowi Menanggulangi pandemi COVID-19 Di antaranya resim tidak konsisten, lambat, dan kebijakan presiden dan para menteri sering berbeda Di antaranya resim tidak konsisten, lambat, dan kebijakan presiden, serta para menteri sering berbeda Lalu penyangguran bansos lamban dan salah sasaran Dalam survei ini juga tercatat 84,3 persen rakyat tidak puas dengan kebijakan resim Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di tengah wabah pandemi Alasannya di antaranya kartu prakerja yang tidak efektif Tidak ada solusi yang tepat bagi penganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan Kemudian 74,1 persen rakyat kecewa terhadap penanganan kemiskinan Alasannya di antaranya kemiskinan bertambah Korupsi dana bantuan Penyaluran bantuan lambat Jumlah bantuan tidak mencukupi Dan banyak rakyat miskin yang tidak terbantu Kedepan Tidak ada harapan situasi sosial dan ekonomi rakyat akan membaik Selama pemimpinnya masih orang yang sama Lihatlah, di tengah masih tingginya kasus positif covid Resim Jokowi malah segera mengeluarkan kebijakan new normal Perubahan pola hidup di mana rakyat dapat berkegiatan seperti semula Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga physical distancing Kebijakan ini bisa dilakukan kalau kurva kasus positif corona sudah melandai Faktanya, kasus positif covid masih tinggi Dengan demikian, new normal akan meningkatkan jumlah orang yang akan terinfeksi covid-19 Dan malah menciptakan ekonomi yang lebih berbiaya tinggi Nampaknya, new normal ini dipaksakan dengan tujuan menyelamatkan rezim Dengan new normal, rakyat diharapkan menghidupi dirinya sendiri Karena rezim tidak bersedia memberikan makan pada mereka semua Sampai dengan kurva kasus covid ini melandai Fokus pada penyelamatan sektor ekonomi ketimbang keselamatan rakyat Inilah yang akhirnya melahirkan berbagai kebijakan sesat Termasuk kebijakan new normal Pemberlakuan new normal yang belum saatnya hanya akan memperluas ketidakpercayaan publik domestik Dan juga komunitas internasional Investor asing yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi tidak akan datang Sampai mereka benar-benar yakin rezim Jokowi telah melakukan hal yang benar Alhasil, kita tersandra oleh rezim yang tidak kompeten ini Hampir setiap hari kita dipaksa menalan pil pahit Di tengah kehidupan sosial dan ekonomi yang sudah sangat berat ini Di depan pil-pil yang lebih pahit masih harus kita telan juga Tapi rezim harus sadar bahwa kesabaran rakyat ada batasnya Sangat mungkin pada akhirnya rakyat yang kelaparan dan frustasi Akan mencabut mandat yang diberikan kepada presiden Maka sebelum itu terjadi memang sebaiknya Jokowi mundur Untuk memberikan kesempatan pada putra bangsa Yang lebih-lebih baik untuk menangani masalah yang berat ini Tahu bahwa dirinya ini tidak mampu dan menyerah adalah sikap yang terpuji Ketimbang ngotot bertahan yang dapat mencelakakan bangsa ini SMD adalah Sabang Merauke Institute Direkturnya adalah Syagan Danai Golan Memprediksi rezim Jokowi bakal kolaps dalam 6 bulan ke depan Dan hanya itu dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Hanya akan merosok Tejam ke angka 2% Hal itu pun ditengarai akibat megakorupsi yang tengah merajalela di negeri ini Salah satunya adalah kasus PT. Asura Sejuas Raya PT. Asabri dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN lainnya Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Adanya virus Corona atau Covid-19 Ia secara otomatis mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga China Syaganda pun juga menduga Megakorupsi Juas Raya merupakan permainan para penguasa Direktur PT. Hanson Internasional Benny Jokrosa Putrok Tak hanya bermain di Juas Raya tapi juga di beberapa perusahaan asuransi plat merah lainnya Benny ini bermain mengendalikan baik asuransi Juas Raya, Asabri dan lain-lain Itu menggurinta kemana-mana Itu permainan kekuasaan Ujar Jagan dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Maret Megakorupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi merupakan kasus tingan kerugian terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia Saat BCHBB memimpin Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus Bank Bali hanya 400 miliar rupiah Dan itu sudah heboh seluruh negeri Pada era Susilo Bambang Iroyono, pembobolan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah Juga itu sangat heboh, DPR pun juga membentuk Bank Sus Sementara katanya megakorupsi di era Jokowi jauh lebih gila Sebab katanya negara rugi hingga puluhan triliun dan masih ada elit yang menutup-menutupi Dan menganggap semua ini enteng dari kasus-kasus tersebut Di bidang ekonomi, beberapa ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan stagnan di bawah 5% Menteri BUMN, Ari Kauhir juga menyebut pertumbuhan ekonomi hanya 4% Karena ada virus Corona Sementara untuk ekonomi senior, Rizal Raffi juga memprediksi hanya 4% saja Kalau kata Syaganda, dia pun sudah tak bisa percaya lagi Dan dia memprediksi hanya 2% Karena tidak ada lagi yang masuk dari China Dengan semua masalah itu, dia memprediksi rezim Jokowi pun akan ikut terseret Dan bayangannya, kalau Jokowi ini tidak pintar-pintar untuk mencari solusi Dia akan kolaks hanya dalam 6 bulan saja Dan Syaganda pun sudah mempelajari semua itu Begitu katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!